oke bro, hari ini kita lanjut lagi Genshin Impact-nya dan di episode kali ini kita akan ngomongin soal Diona ini salah satu karakter yang akan rilis di update 1.1 setelah Childe Childe, kita kemarin udah ngomongin, sekarang Diona Diona atau Diona, itulah ya oke, kita dengerin dulu bahasa Inggrisnya oke, bahasa Inggrisnya masih coming soon kalau gitu, yang Jepangnya deh, Izawa Shuri ini kawai-kawai kayak si Klee, Kiki, waduh bener-bener, oke kita lihat mungkin lebih lihat cuplikannya atau skill-skillnya yang ada terus, kira-kira dia pakai senjata apa ya buat kalian mungkin ada beberapa yang belum lihat ini cuplikan dari Diona, official langsung dari Genshin Impact-nya ya elemennya cryo atau S jadi kalau kalian pengen punya healer, tapi gak punya Kiki cocok, jadi ya yang gak tau ya pertanyaan bakal saya naikin awangnya, saya belum tau tapi yang pasti kalau Childe dapet ya, kalau ya mungkin Childe dulu saya naikin abis itu mungkin Diona ini kalau emang bagus ya gak tau, sebagai DPS atau sebagai support kita lihat ya oke, dia dari bar ini ya oke, Diona, dia ada buntutnya rambutnya merah kah? oke, dia bawa segelas aqua tapi yang pasti itu kalau gak salah ultimate aja ya Cat's tail, ah oke, penampakannya tidak ada yang aneh kawainya sih iya baru ya cuman saya sedikit aneh sama jambulnya udah pasti karena dia kucing, ada telinga kucingnya dan dia pakai sabuk kucing juga ya, ada paunnya hmm, oke oh iya, kalau gak salah ini ada sedikit detail yang mungkin banyak orang lewatkan yaitu sepatunya guys kalau kalian lihat ntar ya kita lihat ya rambutnya-rambutnya pinki-pinki kayak sakura ya saya kira merah ternyata pink ya nah, lihat bro dia kayak pakai semacam boots high heels tapi tidak ada heelsnya gitu ya jadi mirip-mirip kucing kucing, lihat bro kalau kalian lihat kucing dia gini tapi belakangnya sama ya kayak gini loh kucing juga lihat sama gini terus-terus gini itu detail yang benar-benar luar biasa menurut saya ya oke lanjut saya sambil perhatikan apakah ada yang aneh tidak ada yang aneh so far so good pion bentar oke, ini detail yang baru-baru saya lihat nih ternyata di sepatunya ada gambar kucing juga ya ada gambar serba kucing di sepatunya mungkin kalau kalian pencinta kucing bakalan suka ya ini kalau gak salah salah satu animasi kalau dia lompat ke air ya mirip-mirip rata-rata kayak kiki-kiki sama bro ya yaitu gaya batu kawai ya hati-hati FBI saya hanya mereview saja FBI ya jadi tolong ya jangan nanti oh, ada pauunya bos ini bro ada cap si kucing ya kaki kucing ya disini ini saya kerewat juga ya bener-bener banyak yang harus saya perhatikan ternyata oke lanjut ya ini salah satu basic attack-nya ya basic attack-nya kalau gak salah 6 consecutive dembak-dembak pepepepepepepepepew dan kalau kalian perhatikan dia pakai bow ya jadi kalau kalian punya bow terutama yang dia pakai ini saya lihat kayaknya dia pakai string less deh dia pakai string less ya ya, dia pakai string less bos pertanyaannya kenapa pakai string less? kita lihat kebetulan saya ada string less disini kalau kalian lihat sebelah sini dia Elemental Mastery menaikannya terus meningkatkan 24% damage elemental skill atau skill biasa sama elemental burst atau Ultimate ya jadi ini cocok kalau emang si Diona ini dia mainnya sebagai support ya ini cocok bos ini saya pakai buat si Penty atau visual support ini Oke kita kita pause dulu di situ kita lanjut lagi kita masuk dulu ke skill-nya guys ya skill-nya ada yang Cryo Kitty Klaus dan yang Ultimate yang ada Killer Brew kita lihat dulu ini yang Cryo Kitty Klaus ada skill E-nya atau skill biasanya ya Fire Cryo Kitty Klaus that deals Cryo Damage jadi kalau kita ngeluarin skill biasanya bakalan Damagenya sebagai Cryo atau S terhadap musuh dan juga kalau kena musuh bakalan membentuk shield semacam shield di depannya kira-kira gitu guys katanya ya jadi setiap kita pencet skill kena musuh ada shield nah yang mirip-mirip kayak si siapa Noel kalau Noel kan pencet skill-nya langsung keluar ya kalau ini enggak harus kena musuh dulu baru keluar shield-nya melindungi kita dan shield-nya katanya kekuatan skill-nya berdasarkan maksimum HP atau darah si Dione ini bro eh Dione siapa sih namanya Diona kok Dione Diona jadi semakin tinggi SP-nya mirip-mirip Barbara lah kira-kira gitu ya semakin tinggi SP-nya semakin kuat juga shield-nya ya terus masih ada lagi dan durasi shield-nya juga tergantung banyaknya si skill yang kena target jadi dia bisa ngeluarin skill-nya dia hanya menembakkan dua cryo kitty close jadi kalau dua-duanya ini kena itu pengaruh ke durasi dari shield-nya yang ntar bakalan muncul kalau kena musuh ya saya nggak tahu berapa dihitungnya satu kitty close apakah satu detik atau dua detik entahlah ya yang pasti kalau dua cryo kitty close kena dua-duanya tinggal dikaliin berapa durasinya itu kalau yang press doang atau pencet doang tapi kalau kalian tekan skill-nya tekan nah dia bakal melakukan dash ke belakang gitu jadi kayak lompat ke belakang sebelum menembakkan lima cryo kitty close jadi kalau kalian pengen lebih banyak kitty close yang ditembakin sambil mundur ke belakang juga dan durasi shield-nya lebih lama kayaknya mendingan di-hold gitu alias kayak di-charge gitu ya ditekan gitu ya skill ini bro elemental skill-nya the shield created by halt attack will gain 75% absorption bonus-nya ah lumayan ya ya pokoknya intinya kayaknya yang halt lebih enak lah dibanding yang press doang gitu shield-nya karena 250% cryo damage absorption bonus will infuse dina with cryo at the point of the release oke contohnya seperti apa kayak gini ya eh ini contoh dia mengeluarkan skill yang elemental skill-nya tapi yang ditekan bro yang ngeluarin lima cryo kitty close dan dia ke belakang dulu lompat ke belakang ngeluarin lima sebentar abis ini nih seperti ini ini ada contohnya nah dia ngedash ke belakang tapi lompat gitu ke satu ke belakang setelah satu dia sambil nembakin bro ini kitty close-nya satu dua tiga empat lima dan setelah dia ngeluarin kena musuhnya langsung mengeluarkan shield yang melindungi dirinya dia shield-nya juga di area damage cryo oke dan juga ada kayak semacam apa tuh namanya mistu kayak kabut gitu bro ada kayak kabut ini kalau kalian pernah spiral abis ngelawan mage-mage yang es nah sama mereka ngeluarin kabut dan ada damage overtime-nya kalau kita diem di kabut itu bakalan sakit banget bos ya ini apa itu drunken mist di sini nih yaitu deal continuous cryo damage to enemy within the field ya jadi bener ya damage overtime kalau ada musuh di dalam yang si drunken mist itu si musuhnya bakalan kena damage overtime ya mungkin per detik damage-damage dan damage-nya adalah cryo damage alias es ya jadi cocok banget kalau musuhnya air berarti terutama ya bakal kena 200% damage-nya wow terus selain itu selain melukai musuh juga regenerate HP atau darah kita yang ada di field yang si drunken mistnya itu jadi ini enak banget bro mirip-mirip kayak jen bro kalau jen kalau kita ada di lingkaran si jen selain ngeheal kita dapat juga damage overtime heal-nya ya cuman ini plus damage ke musuh cryo damage-nya oh my god kita bakalan cek oke ini bro ya contoh ultimate-nya dia mengeluarkan nah dia melemparkan yang kayak tadi botol aqua-nya dilemparkan di tos ke musuh plung dan musuhnya kena langsung di bawahnya kayak ada es ini berhubung bawahnya air jadi langsung membeku guys ya nah jadi itu ada tanda plus kalau kita ada di dalam lingkaran ini kita ngeheal kalau musuh ada di dalam lingkaran ini atau di daerah kabutnya bakalan kena damage terus-menerus sampai akhirnya mati oh my god itu dia Diona tapi masih ada satu lagi ya itu konstelasi tapi ini sekali lagi konstelasinya ini yang sebelum yang masih beta ya kalau nggak salah ya jadi ini belum fix yang finalenya jadi finalenya mau nanti kita lihat aja oke kita lihat ya konstelasi satunya katanya menambahkan 15 energi setiap abis ultimate-nya beres yang lingkarannya itu beres langsung dapat 15 energi balik setidaknya ya mempercepat kita ultimate lagi lah ya lumayan terus konstelasi 2-nya shield upon pressing A shield strength is half of your damage oke kita tahu bro ya setiap kita ngeluarin skill yang elemental skill dapat shield kan ya terutama yang di tekan itu shield strength-nya katanya kekuatannya adalah setengah dari damage kita saya nggak tahu hitungan damage dari ini maksudnya dari base attack atau dari apa gitu ya soalnya kita tahu tadi kan dari HP atau darah ya cuman kalau emang dari HP dapat terus juga dari damage dapat itu lumayan OP juga ya shield-nya makin kuat gitu tapi konstelasi 2 cuman kita sekali lagi ini yang versi beta-nya bukan yang final release-nya ntar aja oke terus konstelasi keempat pokoknya yang 3 sama 5 biasanya nambahin ini bro ya level skill ini kita langsung keempat yaitu reduce charge time for fully aim shot by 40% ini kalau kalian pengen nge-charge attack yang di tekan ini berhubung bow ya jadi kan bisa di charge attack gitu di tekan nah ini dia nge-aimnya lebih cepet 40% hampir setengahnya bro ya jadi kalau nge-aimnya misalnya perlu butuh waktu 2 detik ini perlu hanya 1 detik doang kalian bisa nge-charge handphone lagi kok handphone sih nge-charge yaudah kira-kira-kira C oke dan C6-nya nah ada satu lagi C6-nya ini bro cuman ini bahasanya bahasa China kalian terjemahin sendiri aja cuman kira-kira kalau kalian di dalam ultimate-nya itu bro yang di dalam miss atau kabut S-nya itu katanya kalau awal-awal hanya 10% bro ya heal-nya hanya 10% tapi kali ini kalau C6 30% healing effectiveness-nya main karakter HP sesuai dari darahnya ya jadi dari 10% ke 30% lumayan ya jadi 3 kali lipat nge-heal-nya lebih kuat dibanding nggak C6 sama sekali kira-kira begitu ya jadi cocok lah ini sekali lagi ini bintang 4 bisa menggantikan Kiki yang Kiki dimana juga dia S dan nge-heal juga ya jadi ya semoga aja sama-sama bagus lah semoga aja oke bos sekali lagi itu dia Diona kalian bisa dapatkan ntar di gacha tanggal 11 November kalau dapet saya yakin bakalan susah dapetnya kayak dapetin visual yang waktu itu gacha susah juga dapetnya jadi banyak-banyak berdoa saja yos